selamat menikmati 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 kedudukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati si anak si bapak selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati si bapak si bapak si bapak menikmati si bapak menikmati selamat menikmati seorang ayah si bapak 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 dari cerita ini kita tahu bahwa hak orang tua kepada anak itu sangat besar di samping itu kewajipan suami kepada istri juga cukup besar maka hendaknya kalau anda sebagai istri dukung suami anda untuk menjadi anak yang berbakti nanti yang beruntung anda dan anak-anak anda karena anak yang berbakti tidak mungkin jatuh miskin anak yang berbakti tidak mungkin celaka anak yang berbakti pasti mulia dunia akhirat jika suami anda kaya dan mulia yang beruntung yang paling beruntung istrinya dan anak-anaknya orang tuanya tidak lama meninggal jika anda sebagai ayah wahai ayah kita hidup di akhir zaman jangan menuntut kepada anak kita yang di luar kemampuan anak kita dan maaf sebagian suami sangat takut kepada istri maka jangan anda paksa hendaknya anda melihat suasana keluarga anak anda jangan memaksa di atas kemampuan anak anda sehingga kalau anda lakukan itu anda paksa anak anda akan jadi anak durhaka dan anda yang susah jika anda sebagai anak sebagai suami menanya anda yang bijak gitu lah didik istri anda untuk menghargai orang tua anda paksa dia dan ketika istri anda belum sampai ke titik itu belum sangat riboh jika anda memberi kepada ayah anda ibu anda pemberian yang besar maka jangan ditampakkan di hadapan istri anda bisa memberikannya di belakang istri dan selama itu harta anda tidak ada masalah tidak ada masalah tidak harus istri anda mengetahui apa yang anda berikan dan berapa yang anda berikan kepada orang tua anda berhasil kita hidup harus penuh dengan hikmah kita taruh semua pada posisi masing-masing jangan sampai kita terlalu menunjukkan cinta kepada orang tua dengan menyampingkan istilah silahkan anda cinta kepada orang tua berikan apa yang orang tua minta jika anda mampu di samping itu tunjukkan kepada istri bahawa anda juga perhatian kepada dia insyaallah dengan demikian orang tua anda rida istri anda bahagia keluarga anda menjadi keluarga yang indah bahagia tantra insyaallah alamin ya rabbal alamin alhamdulillah wa syukurillah baik terima kasih banyak kepada Aina Yasin yang ada di Bermolinggaw kita angkat pertanyaan berikutnya datangnya dari akhina soleh yaitu seorang pedagang bakso arema atau malang nih arek-arek malang baik pertanyaannya adalah Ustaz saat ini Ustaz musim penyakit sapi omset dagangan bakso saat ini sedang menurun 50% atau 70% bahkan lebih dan dialami kebanyakan pedagang bakso bagaimana menyikapi rezeki yang seret saat ini Habib hakata dunia kita ini hidup di dunia dunia itu ya keadanya semacam ini inilah dunia kadang-kadang kita sehat kadang-kadang sakit kadang-kadang ekonomi diatas kadang-kadang turun kadang-kadang bahagia kadang-kadang ada kesusahan ini biasa semua orang mengalami ini bukan hanya anda bukan hanya anda ya anda ambil hikmah ar-razaq huwa Allah yang berizeki itu Allah Allah berizeki dengan cara bermacam-macam Allah berizeki anda dengan cara jual bakso anda anda jangan putus asa disana mungkin rezeki anda lewat dagang lain anda bisa dagang lain selain bakso anda cari perdagangan yang lain yang intinya bukan bakso yang memberi rezeki anda yang memberi rezeki anda Allah kok turun Habib ini karakar bakso Allah mentadikan saat ini rezeki anda turun jangan anda sedih ambil hikmah oh mungkin ini saya lebih konsentrasi saja baca Qur'an lebih banyak waktu kosong saya buat banyak baca Qur'an saya buat menuntut ilmu saya buat ibadah saya buat duduk dengan anak istri mendidik mereka saya buat ziarah orang-orang saleh atau kalau anda ingin rezeki lain anda bisa dagang sesuatu yang lain di samping ini jangan perubahan-perubahan ini membuat anda gejolak inilah dunia pasti ada perubahan naik turun senang susah sehat ini semua orang mengalaminya yang penting hubungan kita sama Allah tidak berubah rezeki boleh berubah keadaan boleh berubah suasana boleh berubah silahkan tapi hubungan kita sama Allah tidak boleh berubah mungkin ada doa tentang masalah amalan ada amalan Nabi SAW ini mujarab yang kita beri juga kepada anda dan semua yang ingin kaya ini resep kaya dari Nabi Muhammad pernah sahabat datang ke Nabi SAW mengeluh atas seratnya rezeki Nabi SAW menyuruh dia untuk setiap pulang ke rumah mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika tidak ada penghuni di rumah itu salawat kepada beliau Allah kemudian membaca surat ala ikhlas tiga kali Bismillahirrahmanirrahim qul wallahat allahu samad lam yalit wa lam yulat wa lam yuqullahu kufan had tiga kali setiap masuk rumah dari mana pun salam salawat surat ala ikhlas tiga kali diamalkan oleh sahabat setiap dia pulang dari pasar dari kebun dari mana pun salam salawat ala ikhlas tiga kali tidak lama Allah bukakan rizik tidak harus jadi bakso dari mana pun Allah bukakan rizik yang melimpah menjadi kaya yang berkah bahkan bukan hanya dia yang kaya kata perawi hadith tetangga-tetangganya semuanya mendapat berkah jadi kaya semua padahal tetangganya tidak ikut mengamali berkah dia semuanya jadi kaya amalkan dan yakin insyaallah keberkahan di rumah anda dan riziki akan melimpah insyaallah insyaallah maka kami ijazah untuk mengamalkan dikir pembawa riziki salam setiap masuk rumah salawat ala ikhlas tiga kali ala ikhlas tiga ala ikhlas tiga ala ikhlas tiga yang populer atau meshur di tengah-tengah kita mayoritas dari jalur keturunan sayyidina khusin yang saya kenal dengan kilar habib atau sayyid pertanyaannya kenapa keturunan nabi yuna Muhammad SAW yang dari jalur keturunan sayyidina khusin jarang terdengar atau dikenal iya habib mohon solusinya penjelasannya sayyidina Syekh Abdul Gadir al-Jailani siapa yang tidak kenal si Abdul Gadir al-Jailani seluruh dunia kenal si Abdul Gadir al-Jailani beliau jalurnya dari sayyidina khusin bukan sayyidina khusin Abuya al-Maliki Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki siapa yang tidak kenal beliau mayoritas kiai-kiai besar para habaib habaib sepuh majoritas banyak yang santrinya beliau sayyid Muhammad al-Maliki dari Hasani banyak diantara mereka yang terkenal memang dari jalur sayyidina khusin bin Ali bin Abi Talib terutama dari muhajir Allah Ahmad bin Isa keturunannya sampai Fagi Hilmu Gaddam yang kita sebutkan tadi doanya mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu semacam organisasi gitu yang disebut dengan Robitoh al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab mayoritas kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Hussein sedikit dari nasab Sayyidina Hasan yang itu yang pertama yang kedua awliya yang kita kenal di Indonesia ini mereka itu awliya dari Yaman Hadramut awliya Yaman Hadramut terutama Tarim dan sekitarnya hampir seluruhnya dari Sayyidina Hussein Mufagir Muqaddam Muhajir Allah bin Nisa Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib tapi dari Maroko sana di Maroko Maghrib rata-rata awliya di sana dari Sayyidina Hasan dan banyak di India banyak dari Sayyidina Hasan memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim semuanya awliya Tari seakan-akan awliya itu punya kaplingan sendiri ya ini ini bahasa apa ya bahasa eh kuyon ya kita gak tahu hakikatnya tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini mele awliya Tari sehingga ada eh kalau kita dengar kita lihat subhanallah memang benar hampir setiap kota di situ ada wali Tari hampir setiap kota coba kita lihat Jakarta siapa yang di Jakarta siapa yang di Jakarta ha habib Ali Kuitang Al-Habshi dari Habib Abdullah bin Umar Habib Salim bin Jindan Habib Umar bin Hud Hadhramud semuanya Hadhramud Terim Ayakam Fahili ke Cirebon Sunan Bonang Dari 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 Amul Fahili Terus Awliya yang di sana sampai ke Tuban Habibullah bin Khudban dan Sunan Siapa itu di di Tuban Sunan Bonang Sunan Bonang di Tuban apa di Cirebon Sunan Bonang Sunan Bonang di Gersih dari Surabaya Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahda Habib Muhammad bin Ahmad Muhammad Muhammad dan seterusnya Habib Abu Bakar Habib 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 Al-Mahda Habib Hussain Habib Banyuwangi Habib Hady Semuanya itu produk Hadhram Muttarim Sudah produk Hadhram Muttarim Hussain ini Kembali kepada Sayyidina Hussain yang kita dengar ada salah satu Salihin mengatakan ketika dia dari bukan dari Hadhram Muttarim ketika diminta untuk datang ke Indonesia berdakwah beliau mengatakan Jawa ini milik Tahrim sudah milik Hadhram Muttarim memang hampir setiap kota ya kita jumpai para awliya salihin dari Terim Hadhram Mutt Hussaini tapi bukan berarti dari Sayyidina Hasan tidak ada yang tampil ya kebetulan di daerah kita jarang diantara mereka yang tampil tapi cukup siap juga dibaca di mana-mana dan beliau Hussaini Hasani Nasabah tugas tugas kita memuliakan semua tugas kita mengambil berkah dari semua Al-Habib Umar Jailani sekarang ditarim beliau Al-Jailani Al-Hassani tidak ada masalah bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi nanti dari Hasani tidak perlu kita banding-bandingkan itu tidak bagus Hussaini yang lebih unggul yang lebih unggul yang taqwa kepada Allah itu lebih unggul dia dari Hasani dia dari Hussaini semuanya ahli bait Nabi SAW cuma kita lihat yang dari Hussain lebih menjaga nasabnya yang kita tahu kita tahu di daerah kita yang dari Hussaini lebih menjaga nasabnya sehingga ada Allah Alhamdulillah wa syukurillah baik kita langsung simak kembali pertanyaan berikutnya yaitu datanya dari Muhammad Faitul Akbar dari Sungai Danau Satui Satui ya di Kalimantan Selatan pertanyaannya Habib tentang memakai sarung cingkran katanya Habib apakah sunnah ataukah tidak memakai baju itu baik gamis maupun sarung sunnah itu di atas mata kaki ya jangan lebih dari mata kaki jangan turun di bawah mata kaki itu ada hadis yang cukup keras ya dan ancaman dari Nabi SAW dengan neraka walaupun ulama disitu membahas maksudnya orang yang pakai sarung atau gamis melebihi mata kaki diharamkan jika itu munculnya karena sombong karena orang Arab dulu bentuk kesombongan itu terwujud dari beberapa hal diantaranya dia pakai gamisnya di bawah mata kaki makanya itu diharamkan oleh Nabi SAW tapi jika sombongnya sifat sombongnya itu tidak ada maka haramnya itu hilang karena ka'idah al-hukmu ya duru ma'a illatihi hukum itu berhubungan kuat dengan sebabnya jika sebabnya itu sombong maka haram ketika dia sombong tapi kalau pakai sarung itu melebihi di bawah mata kaki tidak ada sombongnya maka hukumnya berubah tidak haram lagi tapi tetap makroh sebagian ulama mengatakan seperti itu bahkan dia mengatakan mubah kalau tidak ada sombong tapi yang bagus jangan lebih dari mata kaki kalau ada orang beli gamis kepanjangan udah mau dipakai gitu lah mau dijahit gak sempat mau kita bilang haram haram dari mana ini gak ada sombong ini kebetulan dia beli kepanjangan ya kalau sarung bisa ditekuk kalau gamis gimana nekuknya itu artinya jangan kita ini memahami hadis nas hadis kata syali jum'ah kita perlu memahami maksud nabi gitu lah maksud nabi ini apa berucap seperti ini jangan hanya memahami leterlek hadisnya dari sinilah timbul banyak masalah kadang-kadang hadis yang ini nas hadis dohirnya berbeda dengan hadis lain semuanya hadis nabi kan gak mungkin berbenturan dua hadis maka perlu kita memahami maksudnya nabi bersabda seperti ini apa lah yang tahu maksudnya itu ulama karena dia memahami hadis ini memahami banyak hadis sehingga beliau tahu oh nabi berbicara seperti ini maksudnya itu ini tidak mudah memahami hadis nabi ya terutama hadis yang semacam ini awal hasil afdol dan sunnah di atas mata kaki silahkan di atas mata kaki satu senti dua senti lima senti cingkrang web hatal tapi awas ya awas ada hadis nabi SAW yang mengisyaratkan menggambarkan menggambarkan bahwa akan muncul ahlu betah ahlu betah ahlu betah golongan yang jelek simbolnya cingkrang itu nabi SAW mereka ciri-cirinya kalau pakai gamis pakai sarung cingkrang itu dari nabi SAW jangan anda marah sama saya marah sama nabi SAW ini dari nabi SAW bukan dari kita ada riwayat semacam itu lala karena itu saran saya hendaknya di atas mata kaki tapi jangan cingkrang apa cingkrang haram enggak makro tidak karena yang haram yang makro itu di bawah mata kaki hadisnya cingkrang enggak haram enggak makro tapi itu nabi menyinggung menjadi simbol kaum ahlu betah maka jangan kita nyerupai mereka dan yang cingkrang tolong jangan tersinggung ya saya cuma menjawab pertanyaan dengan hadis nabi SAW alaihi wasalam baik 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 perempuan TV dan juga nabi TV yang dirawat oleh Allah SWT dimana pun antum reda ada pertanyaan nih dari oti Nia dari Banjarmasin tentang masalah bab najis namun kita akan angkat pertanyaannya setelah iklan berikut ini jangan kemana-mana kita lihat sedih nabi bersabda siapa yang ikut membangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah di surga pondok pesantin Nuriman akan membangun masjid dua lantai plus aula maka kami mengajak untuk kita dan anda mendapatkan rumah di surga kami membutuhkan 2.000 orang per orang 100.000 per bulan selama satu tahun silahkan anda daftarkan diri anda atau almarhum dari orang tua keluarga anda yang sudah meninggal atau anda niatkan untuk putera anda supaya menjadi putera yang salah salihah insyaallah dengan masjid di pondok pesantin Nuriman yang insyaallah makmur dengan sholat ya mulal dikir majlis taklim belajar agama Allah setiap kalimat setiap bismillah setiap ilmu anda dapat pahala setiap rokaat anda dapat pahala Hani an lana wa hani an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga nabi salallahu alaihi wasallam bersabda tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala wajib setiap muslim dan muslimah lembaga Yayasan Nurul Iman dengan pondok pesantrennya SMP Islamnya dan SMK Islamnya telah membuka pendaftaran kembali penerimaan siswa baru dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati Yayasan Nurul Iman yang direstui oleh guru mulia kita Siti Habib Umar mudah-mudahan pondok yang dibangun atas asas menghafal Qur'an dengan ilmu syariat Nabi salallahu alaihi wasallam dan dilengkapi banyak fasilitas Allah berkahi Allah jadikan ilmu yang dipelajari manfaat anak-anak kita salih-salihah dan untuk tahun ini dibuka pondok putri Nurul Iman mudah-mudahan semakin berkah semakin manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan pondok pesantren Nurul Iman membuka pendaftaran santri baru putra dan putri tahun pelajaran 2022-2023 dengan berdasarkan asas keislaman bermadhab Aswaja visi dan misi Yayasan pondok pesantren Nurul Iman berintegrasi dengan Madrasa Salaf yang bermadhaj kepada Madrasa Hadromi Yayasan pondok pesantren Nurul Iman kerjasama selaras dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur dengan jenjang pendidikan SMP Islam Nurul Iman dan SMK Islam Nurul Iman daftarkan segera putra dan putri anda ke pondok pesantren Nurul Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Insyaallah menjadi bagian penting dari tersebarnya dakwah Nabi Besar Muhammad s.a.w. dan menjadi penyejuk umat di tengah gersangnya dan keringnya urusan rohani dan saya mengajak pada seluruh komuslimin mari sama-sama kita mengisi waktu kita dengan tayangan-tayangan yang bagus dan tentunya itu semua bisa kita dapatkan di Alwabak TV Insyaallah kajian-kajian agamanya akan diisi oleh para ulama yang kompeten yang punya sanat keilmuan sambung menyambung rantai keilmuan terus sampai bersambung kepada Nabi Muhammad dengan pemahaman yang bagus akidah ahlu sunnah wal jamaah semoga Insyaallah bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Maka cukup kalau najis itu hukmiah Dicipratin air Menyeluruh najis itu Sekarang permasalahan Anda Ada najis kencing di kamar mandi Yang kita tahu kamar mandi itu kan ada keramiknya Atau di plaster Ketika Anda siram najis itu Dan masuklah air yang Anda siram itu ke tempat pembuangan Ya selesai Selesai Kan nyebar kemana-mana Habib Tugas kita nyiram Siram Sekali, dua kali, tiga kali, selesai Jangan Anda bayangkan was-was Nanti nyiprat ke sana Itu tidak dihimbau Makanya kita ini Disunahkan kencing itu di tempat Ada wisi Kencing di dalam wisi Klosetnya itu Kencing di situ Jika itu tanah Maka sunah Tempat yang mau kita kencing itu Kita tumbuk dulu Supaya air kencing itu menyerap Kalau tanah itu keras kita kencing Air kencing itu akan Mengenapa Mengenapa Tidak jatuh ke bawah Mengenang Maka sunah untuk di Hancurkan tanah itu Kalau di Toilet yang sudah ada Jangan dihancurkan keramiknya Dibukuli orang sampai Ya kencing di tempat Klosetnya Tinggal nyiramnya selesai Atau kencing di samping Tempat pembuangannya Air itu dimana Anda kencing di samping sana Anda siram selesai Jangan terlalu was-was Jangan terlalu was-was Yang penting Anda sudah lakukan Anda siram Selesai Sekali Kurang dua kali Tiga kali Selesai Ini kemana-mana lah Gak ada kemana-mana Anda siram ke bawah Kok mau kemana-mana Mau loncat dia Mau naik ke atas Gak mungkin Gitu lah Mending Anda nyiramnya Yang wajar Jangan Anda siram Bior Gitu anda kan Gak mungkin Ulang-ulang itu Dia ngambil canting Disiram Selesai Bukan itu tempat kita Was-was Was-was di makanan Apa yang kita makan Harta Yang kita kasihkan Istri itu Yang perlu kita Was-was Jangan sampai Kecuali Harta yang halal Ada sedikit Jangan mau Kalau hal-hal Najis ini Para salaf kita Tidak menghimbau Untuk was-was Tapi juga Tidak menghimbau Teledor Ya Laksanakan Sewajarnya Alhamdulillah Terima kasih banyak Kepada Uhti Nia Dari Banjarmasin Atas pertanyaan Kita Angkat kembali Pertanyaan berikutnya Datanya Dari Hamba Allah Dari kota Mubagu Sulut Sulat Sulusi utara Ya Baik Mau pertanyaan ya Habib Bagaimana Pendapat Habib Tentang orang yang Orientasi Ya Sek Atau terganggu Gai Katanya Habib Tetapi Dia istiqomah Untung Untuk Tidak berbuat Hal yang Tidak diinginkan Sukron ya Habib Semoga Habib Panjang umur Si Si Amin Amin Yang saya Pahami Dari pertanyaannya Ini Ada Gai Laki Senang sama Laki Tapi dia Berusaha Untuk Tidak Melayani Keinginan Itu Jika Ada Seseorang Yang Kena Musibah Ya Ada Keinginan Laki Dengan Laki Keinginan Itu Tidak Dosa Yang Dosa Itu Ketika Keinginan Itu Dia Lakukan Jika Keinginan Itu Dia Tampis Dalam Hatinya Astagfirullah Muncul Keinginan Itu Astagfirullah Mohon Kepada Allah Dia Tidak Melakukan Itu Maka Itu Tidak Ada Dosa Bahkan Itu Bisa Nilainya Mujahad Datun Nafs Udah Bahalanya Yang Dosa Itu Ketika Muncul Keinginan Dan Keinginan Itu Dia Hayalkan Dia Ikuti Kemudian Dia Ingin Melakukannya Apalagi Sampai Melakukan Itu Yang Dosa Karena Kalau Kita Lihat Orang Yang Muncul Keinginan Itu Ada Beberapa Hal Di Antaranya Kesalahan Orang Tua Dia Laki Mulai Kecil Dia Jari Dimunculkan Watak Watak Perempuan Laki Dibelikan Mainan Boneka Masak Masakan Dokter Dokteran Ini Mainannya Perempuan Jangan Jangan Anda Berikan Kepada Anak Laki Laki Karena Setiap Orang Itu Ada Jiwa Laki Ada Jiwa Perempuan Setiap Orang Dia Laki Atau Dia Perempuan Ada Jiwa Laki Ada Jiwa Perempuan Dari Sinilah Muncul Ada Waria Laki Ingin Jadi Perempuan Ada Muncul Perempuan Ingin Jadi Laki Kenapa Karena Setiap Manusia Laki Merempuan Itu Dua Watak Itu Ada Perempuan Jiwa Perempuan Dan Jiwa Laki Tergantung Orang Tuanya Ketika Dia Kecil Ini Jiwa Mana Yang Mau Dimuncul Mau Ditampilkan Ketika Dia Anak Laki Laki Buat Mainannya Mobil Mobilan Pesawat Bola Itu Tembak Tembaan Ini Mainannya Laki Laki Sehingga Si Anak Itu Muncul Jiwa Laki Lakinya Main Bola Manjat Ini Laki Laki Ketika Perempuan Kasih Mainan Boneka Baby Masa Masaan Ini Mainan Perempuan Sehingga Muncullah Jiwa Perempuan Ini Kadang Kadang Munculnya Itu Dari Sana Dia Laki Tapi Orang Tuanya Ingin Punya Anak Perempuan Akhirnya Dikasih Mainan Perempuan Bahkan Dikasih Baju Perempuan Iya Alhamdulillah Tidak Sadar Dia Bahwa Ini Membunuh Anaknya Sehingga Anak Itu Tampil Senangnya Bedaan Senangnya Main Bekel Masak Masaan Tidak Senang Sama Laki Laki Senangnya Main Sama Perempuan Akhirnya Nanti Ketika Dia Udah Besar Senangnya Sama Laki Tidak Senang Sama Perempuan Nah Ini Harus Diobati Ini Sudah Psikolog Sudah Atau Yang Kedua Na'udzubillah Karena Salah Pergaulan Ketika Dia Masih Kecil Pergaul Kepada Salah Satu Orang Yang Punya Kelainan Sek Terima Atau Sehingga Si Anak Ini Dia Sodomi Itu Namanya Biasanya Kalau Udah Anak Itu Disodomi Dia Nanti Kalau Udah Besar Dia Akan Sodomi Anak Kecil Membalas Gitu Mudah-mudahan Allah Selamatkan Ketika Itu Terjadi Pada Anda Mau Di Apain Orang Tua Anda Yang Salah Menyerahkan Anda Sampai Diperlakukan Seperti Itu Oleh Orang Anda Harus Menjahad Ini Ada Artinya Saya Cerita Bagaimana Sifat Itu Muncul Gitu Gak Mungkin Bayi Punya Sifat Itu Gak Mungkin Karena Bayi Lahir Itu Tinggal Orang Tuanya Salah Mendidik Dia Jadi Orang Yang Salah Maka Tugas Anda Jika Itu Sudah Terjadi Pada Anda Anda Tugas Menyalahkan Orang Tua Sudah Salah Saya Mau Diapain Anda Sekarang Berjuang Untuk Menjaga Diri Anda Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuang Hal-hal Yang Jelek Itu Anda Laki Anda Jadi Laki Mulai Sekarang Anda Buat Diri Anda Itu Banyak Dikir 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 Dan Anda Berusaha Untuk Kerja Keras Cari Pekerjaan Yang Nguarkan Otot Gitu Anda Anda Main Bola Futsal Sehingga Anda Jiwa Laki Laki Itu Muncul Gitu Jangan Anda Jangan Dekat Dekat Dengan Laki Laki Yang Tidak Berjenggot Tidak Berkumis Yang Cakep Nya Itu Hampir Cantik Ada Laki Laki Itu Kayak Cantik Jangan Dekat Dekat Itu Jangan Berteman Dengan Laki Yang Seperti Jauhi Diri Anda Untuk Supaya Tidak Muncul Kembali Itu Keinginan Dan Itu Mujahad Dan Nilainya Insyaallah Ibadah Besar Di Jati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yakin Anda Bisa Anda Pasti Bisa Kalau Anda Mau Dan Anda Hiasi Diri Anda Dengan Dikrullah Berbanyak Dikir Sehingga Dikir Sampai Menjadi Sultan Raja Di Hati Anda Sehingga Bisikan Bisikan Itu Dengan Mudah Anda Tolak Tapi Jika Anda Sedikit Dikir Maka Bisikan Itu Terasa Kuat Sulit Anda Tinggalkan Tapi Kalau Anda Hiasi Hati Anda Dengan Dikir Yang Khusu Semangat Sehingga Dikir Menjadi Sultan Di Hati Anda Ketika Datang Hal Itu Anda Mudah Untuk Mentolak Selama Itu Hanya Bisikan Tidak Anda Ikuti Anda Tidak Berdosa Tapi Kalau Anda Bisikan Itu Anda Ikuti Anda Ikuti Na'udzubillah Sampai Anda Lakukan Itulah Dosa Besar Baik Terima kasih Banyak Kepada Al-Fakir Tadi Yang Menyebutkan Al-Fakir Al-Fakir Yang ada Di Solusi Utara Kita Kembali Hata Berikutnya Tanya Dari Al-Fakir Al-Fakir Ingin Bertanya Hukum Membuat Sejen Sejen Untuk Arwah Keluarga Yang sudah Wafat Boleh Apakah Tidak Kata Ya Habib Sejen Ini Sudah Pernah Kita Bahas Islam Itu Tidak Mengenal Sejen Sesejen Sesejen Itu Mengenal Sodak Sesejen Itu Kan Makanan Kita Taruh Di Satu Tempat Baik Di Rumah Kita Atau Di Depan Rumah Atau Di Jalan Atau Di Gunung Atau Di Lempar Ke Laut Makanan Makanan Itu Haram Karena Itu Tabdir Kita Membuang Makanan Itu Haram Apalagi Jika Ada Unsur Penyembahan Itu Sesajen Sebagai Bentuk Pengabdian Kita Penyembahan Kita Ada Syirik Agama Kita Ya Di Agama Kita Kalau Itu Yang Melakukan Orang Kafir Orang Hindu Orang Buddha Seperti Kita Katakan Syirik Di Agama Kita Haram Di Agama Kita Tapi Ibadah Di Agama Orang Itu Ibadah Di Agama Orang Jangan Disalahkan Dia Bukan Islam Islam Tidak Mengenal Sesajen Islam Mengenal Sodak Makanya Di Jawa Ini Ulama Kita Ini Luar Biasa Mengubah Kebiasaan Kebiasaan Yang Berbau Syirik Dengan Hal Yang Sama Tapi Nilainya Ibadah Kalau Ada Mereka Dulu Ada Sesajen Memberikan Makanan Ayam Kemudian Tumpeng Kemudian Apapun Itu Jika Ada Yang Meninggal Atau Ada Yang Melahirkan Tidak Dilarang Oleh Ulama Kita Tapi Diarahkan Jangan Jangan Dibuang Ke Laut Eman Ini Sodak Kau Kan Kata Tangga Ini Undang Orang Orang Untuk Makan Barang Sehingga Dibiarkan Tapi Niatnya Dan Caranya Diluruskan Ini Yang Endah Sampai Sekarang Ketika Kita Diundang Tujuh Harinya Atau Berapa Harinya Ada Payung Ada Sandal Ada Guling Ada Bantal Haram Ada Betul Kenyatanya Ulama kita Tidak Seperti Itu Dibiarkan Bantalnya Dikasikan Ustadznya Bisa Tidur Pake Bantal Ada Tiker Dibuat Santri Artinya Hal itu Tidak Terbuang Disodakohkan Oh Sodakoh Mau sodakoh Bantal Sodakoh Sandal Sodakoh Guling Gak Ada Larangan Gak Ada Larangan Gak Ada Larangan Orang Yang Mati Gak Boleh Sodakoh Guling Gak Ada Larangan Mati Gak Boleh Sodakoh Tiker Gak Ada Larangan Biarin Biarin Ini Kebiasaan Udah Biarin Yang Menting Tidak Dibuang Yang Mending Disodakohkan Dikasih Ustadz Ustadz Habis Tahlilan Bawa Tiker Bawa Payung Seneng istrinya artinya ulama kita sangat bijak bijak mereka itu memahami inti syariah Islam tidak mengenal sesajian Islam mengenal sodakoh bentuk sodakoh terserah mau kepalanya kambing mau kakinya kambing mau hatinya kambing mau bantal mau tikr mau payung tidak ada satupun larangan sodakoh kecuali dengan hal yang haram maka anda gantikan sodakoh untuk arwah orang tua anda arwah anak anda arwah saudara anda yang meninggal kakek anda dengan bentuk sodakoh sodakoh apa? terserah apa yang anda inginkan untuk anda berikan kepada sodakoh silahkan, tidak ada larangan sodakoh, tidak boleh ini tidak boleh itu harus ini, harus itu baik ya Habib terima kasih banyak atas jawabannya dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Akhina Mudhafar dari Korea ya Habib pertanyaannya adalah apakah hilang pahala saya ya Habib saat orang yang punya hutang lama-lama membayarnya dan saya marah-marah sendiri di hati itu bagaimana katanya Habib memang Allah telah menyatakan manusia itu cinta sama hartanya jika harta anda diambil orang anda diambil orang anda marah itu wajar wajar kita tidak bisa menuntut orang untuk menjadi derajat ihsan ya itu derajat para awliya sahlihin ketika kita sudah menghutangi saudara kita sudah tidak pakai bunga kita hutangi kemudian tidak dibayar siapa yang tidak marah siapa yang tidak marah kecuali awliya sahlihin dan kita tidak bisa menuntut orang untuk menjadi awliya sahlihin nantinya selama kemarahan anda itu di hati tidak membuat anda mencaci dia tidak membuat anda ngerasani dia itu masih bisa dikatakan wajar ketemu merongkul di hati ya wajar gimana ini orang punya hutang tidak mau bayar siapa yang tidak marah ketemu dia tapi jaga jangan sampai mencaci jaga jangan sampai ngerasani orang itu tau fulan hutang sama saya sudah bertahun-tahun tidak mau bayar nah ini yang tidak boleh ini yang dosa tapi ketika anda pendam di hati marahnya itu tidak dosa anda tapi kalau anda ingin istimewa di hadapan Allah sudah hadiah kan sama-sama tidak bayar anda dapat pahala hadiah kan kalau anda bisa seperti itu nolong nomor telepon anda saya ingin ya akhir jadi korea ya ahlan wassalam insyaallah baik terima kasih banyak kepada akhirnya mudafar yang ada di korea atas pertanyaannya kita akan terpulai pertanyaan berikutnya datanya dari hamba Allah di Bandung ya Habib pertanyaannya adalah kalau kita mau berkurban di kota Tarim yang dengan cara kita cukup transfer ke penitia pelaksananya yang mau saya tanyakan ya Habib bagaimana tata cara niat dan lainnya untuk ibadah kurban kita sah dan mohon doanya dari Habib agar saya dimudahkan untuk mendapatkan untuk dapat berkorban korea ketika anda tidak jelas panitianya itu kalau anda tidak jelas panitia yang mau menyalurkan korban kemanapun maka anda lebih baik menurut saya korban yang jelas korban yang jelas nah anda korban sendiri atau ke panitia yang jelas supaya anda bisa pastikan bahwa anda sudah berkorban di tahun itu karena kita tidak harus korban di luar kota apalagi luar negeri kita tidak harus ke sana jadi artinya kalau memang itu keinginan anda ya silakan selama panitianya itu jelas dan bisa ditanggung jawabkan yang penting itu anda korban di mana terserah yang penting panitianya jelas bisa ditanggung jawabkan karena korban itu fadilah besar ibadah besar amalan ibadah yang sangat besar sekali pahalanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa berkorban di tahun ini kemudian niatnya bagaimana kalau kita berkorban di luar negeri oke bagaimana caranya kita kirim uang transfer terus kita wakilkan kepada panitia untuk membeli kambing kita wakilkan kepada panitia menyebelai kambing uangnya belai bukan panitia sini yang beli kambing orang baik itu Palestine atau Tahrim atau Hadramut atau dimanapun akadnya itu gimana kalau memang akadnya benar anda komunikasi sama orang yang mau beli dan anda bisa komunikasi orang yang mau nyebelai dengan mewakilkan itu atau panitia itu anda serahkan untuk mewakilkan kepada siapa beli kambing mewakilkan kepada siapa untuk nyembelai kambing membagikannya selama ada akad yang semacam itu ya silahkan silahkan ada akad kan ada akad perwakilan gitu atau baik itu secara ujapan atau secara tertulis mewakilkan kepada panitia itu untuk membeli dan menyembelai kambing mudah-mudahan ya korban tahun Allah memberikan kepada kita untuk bisa berkorban di tahun ini tahun yang lalu kita ada program itu ya gak tahu tahun sekarang kalau memang mau dibuat panitia untuk membuat hal itu supaya untuk mempermudah teman-teman yang mau berkorban baik terima kasih banyak atas pertanyaannya akhirnya yang tadi ya kita akan kembali pertanyaan berikutnya datanya dari kafin di Jember mau pertanyaan ya habib kalau seseorang tunangan yang sudah di akad misalkan tidak di jima apakah harus memberi nafkah katanya habib nafkah itu wajib bagi suami ketika istri telah menyerahkan dirinya ketika istri menyerahkan dirinya maka nafkah sudah dinyatakan wajib baik si suami mau mengumpulinya atau tidak mau mengumpulinya itu salah suaminya salahnya dia kalau tidak mau yang penting istri sudah menyerahkan ini jadi saya saya serahkan kepada kamu karena kamu suami saya silahkan oh tidak usah sudah di biar kamu di rumah orang tuamu saja saya masih kerja ya monggo tidak wajib mengumpulikan tapi nafkah wajib belum saya apa-apa akan usah ya salahnya inti tidak ada urusan inti sudah pegang inti tidak mau pegang itu urusannya inti tapi si istri sudah mau menyerahkan dirinya itu yang paling itu menjadi ukuran tapi kalau si istri tidak mau kita kan aketok supaya halal bukan untuk kita berhubungan saya tidak mau belum rame-rame belum dirayakan di saat dia tidak mau anda kumpul maka tidak wajib anda beri nafkah tidak wajib anda beri nafkah tapi ketika si istri sudah menyerahkan dirinya monggo anda suami saya maka saya tidak boleh menolak ketika anda ajak rame-rame dan tidak rame-rame itu bukan urusan mau datang ke sana mau dibawa kemana monggo sudah sah menjadi miliknya suaminya tidak mau alasan keluar negeri alasan ini alasan itu ya terserah tidak wajib anda mengumpul istri anda tapi nafkah wajib belum dia apa-apa akan tidak wajib ngasih nafkah tidak ada urusan inti kalau mau ngapa-ngapain ada binti kawin tunda kalau kamu tidak mau ngasih nafkah tunda perkawinan kalau kamu mau menikah maka siap-siap ngasih nafkah kecuali kalau si istri tidak mau dikumpuli baik itu alasan karena orang tuanya tidak memperbolehkan penting istri tidak mengurus orang tuanya istrinya gimana karena kalau anak itu menikah hak mutlak kepada suami bapaknya umumannya tidak boleh tidak ada hak boleh dibawa lari istrinya kok tapi kalau di sini dilaporkan sampai tapi urusan agama tidak ada hak orang tua melarang ada apa kamu kawinkan kalau tidak boleh dikumpuli saya cuma supaya halal tidak ada perkawinan cuma supaya halal itu kalau sudah angkah tukar dijawab gobil itu selesai semuanya halal ini yang perlu dipahami intinya kembali lagi kepada permasalahan kalau si istri menyerahkan dirinya maka wajib diberi nafkah dikumpuli atau tidak dikumpuli tidak ada pembahasan pembahasan itu jika si istri dicerai sebelum dikumpuli itu ada perbedaan jika si istri belum pernah dikumpuli dicerai maka si istri tidak ada indah tolaknya jadi tolak bain tidak bisa kembali lagi kecuali nikah baru dan si istri tidak perlu indah dicerai sekarang besok nikah boleh selama belum pernah dikumpuli sama suaminya itu perbedaannya kalau nafkah tidak ada bedanya selama si istri sudah menyerahkan dirinya Maka Allah akan membangunkan rumah di syurga. Pondok pesantin Nur Iman akan membangun masjid, dua lantai plus aula. Maka kami mengajar untuk kita dan anda mendapatkan rumah di syurga. Kami membutuhkan 2,000 orang per orang, 100,000 per bulan selama satu tahun. Silahkan anda daftarkan diri anda. Atau al-merhum dari orang tua keluarga anda yang sudah meninggal. Atau anda niatkan untuk putera anda supaya menjadi putera yang salah salihah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantin Nur Iman yang insyaAllah makmur. Dengan sholat, giyamul leil, tikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu anda dapat pahala. Setiap rakaat anda dapat pahala. Hani an lana wa hani an lakum kalau kita punya rumah di syurga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di syurga. Al-Fakir Ali bin Faisal Al-Hamid Perwakilan dari teman-teman Al-Wafa' yang ada di Banyuwangi Mengucapkan selamat kepada loncengnya TV Al-Wafa' bi'ahdillah. Semoga TV ini benar-benar memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyaksikannya. Karena seperti apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ciri-ciri seorang mu'min tidak akan pernah kenyang dari apa yang dia dengarkan dari kebaikan-kebaikan Hingga puncak dari apa yang dia dengarkan adalah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kata-kata hikmah disebutkan Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah Seperti Allah menghidupkan bumi dengan air hujan yang turun dari langit Sehingga Alhamdulillah kita mempunyai wadah yaitu TV Al-Wafa' bi'ahdillah Yang insyaAllah orang-orang yang mengisinya baik dari kalangan habaib atau kiai Yang jelas sanat keilmuannya bersambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga TV ini menjadi pembaharu penyegaran bagi akhlak khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia Dan harapan kita menyebar sampai ke seluruh dunia Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan Semoga menjadi manfaat Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya telah menonton channel Youtube Ustadunah tentang Mengganggu tetangga Saya ingin bertanya Ustadz Saya punya tetangga pas di sebelah rumah Membuka usaha bingkil di teman rumahnya Hampir setiap hari suara peralatan bingkil Kenal motor sangat bising Masuk ke rumah saya Terkadang saya harus pakai handset Untuk meredamnya Saya sangat merasa tidak nyaman berada di rumah siang hari Apalagi saya sering membaca buku Belajar di rumah Terkadang saya harus Ke rumah keluarga lain Yang tenang suasananya Saya berpikir tidak mungkin Saya melakukan ini sampai kapan Bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz Orang penyerahannya Ahlan-Ahlan ini Dari mana ini tadi Dari mana penanya ini Dari Bandung Dari tulis Memang Mengganggu tetangga ini dosa besar Sampai Ada riwayat Nabi SAW Ketika sahabat memuji Seorang perempuan yang ibadahnya luar biasa Ibadahnya sahabat itu hebat Jadi kalau ada orang ibadah yang hebat itu biasa Tapi kalau sudah dipunjuk oleh sahabat berarti ibadahnya super hebat Tanya dengan kita Karena kita ibadahnya pas-pasan Jika ada orang ibadah di kita saja tahajud itu sudah istimewa Karena ibadah kita pas-pasan Sahabat enggak Kalau dipunjuk oleh sahabat berarti ibadahnya itu luar biasa Ini sahabat memuji perempuan Berarti hebat ini luar biasa ibadahnya Tapi kata sahabat ini Sayang wahai Nabi Dia sering mengganggu tetangganya Dia sering mengganggu tetangganya Wallahualam Tidak disebutkan disitu mengganggu dengan apa Apa suaranya Apa caciannya Apa Wallahasin mengganggu Apa sahabat Nabi Hiya vinar Dia di neraka Tempatnya Ibadah yang begitu hebat dan istimewa tidak manfaat Memang dari hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mengganggu tetangga Termasuk mengganggu dengan suara seperti yang anda ceritakan Baik itu suara kenal pot Bingkel Atau suara sound system Ada orang subhanallah kita lihat Beberapa orang itu Di depan rumahnya buat sound system Seakan-akan dia menyewakan sound system dan dihidupkan tiap hari Di sampingnya ada tetangga Pasti terganggu Tidak sadar bahwa itu dosa besar Tapi Ini bagi orang Bagi kita Jangan sampai kita mengganggu tetangga Tapi Jika kita diganggu oleh tetangga Ini kesempatan anda mendapat derajat besar di sisi Allah Jika anda sabar Atas gangguan tetangga Anda akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Bukan cerita ini membuat anda emosi dan bangkit dan mencaci tetangga yang mengganggu anda lah Cerita ini untuk kita Jangan sampai kita mengganggu tetangga Tapi kalau kita diganggu tetangga Jangan pakai cerita ini Ada cerita lain Yang menunjukkan bagaimana Karena hebatnya seseorang yang sabar atas gangguan tetangganya Ada seorang habib Dia Seorang salah Dia punya tetangga orang kafir Tetangganya kafir Karena tetangga itu Punya hak Walaupun dia kafir punya hak penghormatan dari kita Kalau dia muslim Dua haknya Hak Tetangga Hak islam Kalau dia keluarga kita Saudara Sepupu Tiga Alhamdulillah Tiga haknya Tetangga Islam Saudara Si orang salah ini punya tetangga kafir Si kafir ini punya rumah tingkat Di tingkat kedua ada kamar mandi Kamar mandinya mengeluarkan kotoran yang tidak dia sadari Kotoran itu masuk ke rumah si muslim si orang shalat Si orang shalat ini sama sekali tidak menegarnya Kenapa tetangga saya Jangan sampai malu karena saya Jangan sampai Merasa bersalah Merasa bersalah karena saya Sabar dia tidak tahu berapa tahun itu Bau busuk kotoran manusia Suatu saat si orang kafir ini Mau Bermusyawarah Atau menawarkan sesuatu kepada si tetangga Pertamu Kedok Alhamdulillah Masalah Lakan masuk Si kafir ini masuk ke rumah tetangganya Merasa terganggu Mungkin dia dalam hatinya Gimana orang muslim ini Ustadznya jorok kayak gini Rumahnya bau kotoran manusia Si sohebul bet Tahu Dia merasa Gak nyaman Mau diapain Kotoran dari rumahnya dia Gak kuat si kafir ini Ngomong maaf pak ustad Anda kok jorok Katanya Islam mengajarkan Kebersihan Ini gak sehat Bau ini Dia nasehatin Coba dicek Mana ini yang bocor Sepitengnya ini Selesai ngomong Maaf Yang bocor itu Sepiteng dari kamar mandi Anda yang atas Hah Jadi bau ini Dari kamar mandi saya Iya Kenapa Anda diem Merasa bersalah Ini orang Berapa tahun Kondisi semacam ini Kenapa Anda diem Anda tetangga saya Dan agama saya Menyuruh saya Untuk memuliakan tetangga Memuliakan tetangga Tanda iman kepada Allah Dan hari akhir Agama Anda Mengajarkan Anda Semacam ini Iya Agama yang Mengajarkan semacam ini Pasti agama yang benar Syahadat Masuk Islam Langsung Syahadat Masuk Islam Ini Jika Anda Tiga anggota tangga Tiru ini Tidak kuat Habib Yang Tidak bisa dipaksa Gitalah Kalau Anda Tidak kuat Ya Anda Mungkin Datang kepada Tetangga Anda Mohon maaf Bingkil itu Hendaknya di tempat Yang Jauh dari Perumahan Suara Anda Mengganggu saya Dengan hormat Atau Anda Sampitkan Tokoh masyarakat sana Kepala desa sana Jika Anda Tidak kuat Ya Jika Anda Mau sabar Istimewa Pahala besar Jika Anda Tidak kuat Tidak dipaksa Orang tidak dipaksa Untuk Berbuat hal Yang tidak Dia mampu Anda Tegur Tapi ingat Tetap Mulyakan dia Tetap Hormati dia Jangan sampai Kejadian Atau Apa yang Kesalahan Yang dia lakukan Membuat Anda Juga bersalah Dia salah Mengaguh tetangga Tapi Cukup dia yang salah Jangan Anda Ikut salah Dengan mencaci dia Jangan Anda Ikut salah Dengan memutus Hubungan dengan dia Dengan apalagi Tidak nyapa dia Anda sama Dia sama Anda Tidaknya naik Derajat Dia mengganggu Anda Anda maafkan dia Anda berbuat baik Dengan dia Nah Kalau tidak kuat Ya Anda datangi Atau Anda lapang Kepala desa dengan baik Tapi jaga hubungan tetap Tetangga Karena ini tanda iman Kepada Allah Dan hari akhir Falyukrim jarah Memuliakan tetangga Alhamdulillah Terima kasih banyak Kepada Mbak Allah Yang ada di Bandung Atas pertanyaannya Kita akan kembali Pertanyaan berikutnya Datangnya dari Akhinabayu Dari Sulawesi Tenggara Pertanyaannya Habib Ya Habib Saya juga Punya usaha Jual beli bensin Subsidi Dengan harga Hanya Ambil Untung 10 ribu Perjirikannya Apakah Pekerjaan saya Salah ya Habib Mohon penjelasannya Habib Saya selalu takut Dosa ya Habib Soalnya Saya pernah Dengar Soalnya saya pernah Dengan Dengar ya Salah satu ceramah Katanya Menjual Tabung gas LPG 3 kilo Dengan harganya Tidak sesuai Harga subsidi tersebut Itu berdosa Karena kita mengambil Hak orang lain Ketanya Habib Alhamdulillah Anda berhati-hati Dalam rezeki Dan ini Sifat yang istimewa Ya Dan langkah Di zaman ini Orang Yang hati-hati Atas rezeki Yang dia dapatkan Inilah Warak Ini warak Yang terpuji Ya Masya Allah Selamat untuk Anda Mudah-mudahan Allah jaga ini Tentang Barang itu Kalau sudah jadi Milik Anda Maka Anda berhak Menjual Dengan berapapun Setelah Saya beli barang Saya jual Barang itu Dengan harga Yang saya mau Kalau itu Memang Dihususkan Pembeli Bensin Yang subsidi Atau Pembeli LPG Yang subsidi Itu khusus Fukuro Masakin Maka Anda jual Ke Fukuro Masakin Kalau orang Kaya Mau beli Siapa yang Mau melarang Jangan kita Memberikan hukum Tapi gak ada Solusinya Sekarang ini Mobil-mobil Mewa pun Parkir Di pom Bensin Beli Bensin Subsidi Gak ada Larangan Kita harus Memaksa Orang Sesuatu Ketika Barang itu Sudah jadi Milik Anda Maka Anda Bebas Menjual Dengan Siapapun Tapi Kalau itu Sudah menjadi Ada target Dari pemerintah Dan Anda Dapat untung Maka Sebaiknya Jangan Melebihi Keuntungan Itu Jangan Melebihi Target Yang sudah Yang sudah Ditetapkan Jangan Pakai Aji Mumpung Mumpung Bensin Quran Langkah Dinaikkan Supaya Untung Besar Selama Yang beli Itu orang Mumin Orang Muslim Saudara Kita Jangan Kita Lebih Dari Semestinya Akhir Baik Terima kasih Banyak Habib Atas jawabannya Dan Kita Akan Kembali Pertanyaan Berikutnya Datangnya Dari Nahid Dari Jogja Salam Kenal Kepada Ya Habib Masya Allah Nah Pertanyaannya Adalah Mohon maaf Ya Habib Mau bertanya Alhamdulillah Setelah lagi Kita akan Masuki Hari Raya Idul Adha Yang saya Ingetanyakan Adalah Lebih Afdolmana Kambing Atau Sapi Untuk Ibadah Sunnah Berkorban Katanya Pertama Hukum Berkorban Adalah Sunnah Dan Sebagian Mengatakan Wajib Dikatakan Wajib Karena Ada Beberapa Hadis Yang cukup Tegas Siapa Yang diberi Alah Keluasan Rezeki Kemudian Dia Tidak Berkorban Maka Jangan Dekat Masjid Kita Kata Nabi Ini Sebagian Ulama Memahami Ini Ini Nabi Sangat Tegas Sekali Jangan Dekat Masjid Kita Maka Mereka Mengambil Pendapat Korban Wajib Dari Beberapa Hadis Yang Lain Yang Menunjukkan Bahwa Korban Itu Sunnah Maka Nam Syafi'i Dan Beberapa Ulama Mengatakan Korban Itu Hukumnya Sunnah Karena Ada Yang Mewajibkan Bagi Yang Mampu Makruh Untuk Tidak Berkorban Supaya Keluar Daripada Khilaf Ulama Yang Mewajibkan Binatang Korban Kita Ketahui Bersama Yang Balik Afdol Ontah Kemudian Sapi Kemudian Kambing Ontah Dan Sapi Bisa Patungan Tujuh Orang Kambing Hanya Untuk Satu Orang Baik Itu Gibas Atau Baik Domba Maupun Kambing Domba Itu Gibas Kambing Itu Kalau Di Sini Kambing Kacangan Itu Semua Untuk Satu Orang Satu Orang Disini Tidak Mewakili Satu Keluarga Bukan Satu Kambing Untuk Satu Keluarga Satu Kambing Untuk Satu Orang Jika Di Keluarga Itu Ada Ayah Ada Ibu Ada Anak Ada Anak Aninya Punya Istri Maka Setiap Individu Jika Mampu Dihimbau Untuk Semuanya Itu Berkorban Si Suami Korban Si Istri Kalau Punya Uang Sunnah Korban Si Bapak Punya Uang Sunnah Korban Ibunya Punya Uang Sunnah Korban Nabi Sallallahu Assalam Berkorban Dan Fatimah Putrinya Berkorban Dalam Hadis Nabi Membangunkan Fatimah Wahyu Fatimah Ish Hadi Saksikan Binatang Korbanmu Ketika Disembeleh Karena Allah Mengampuni Dosa Kamu Sebelum Darahnya Netes Ini Sebagai Bentuk Bukti Bahwa Nabi Berkorban Fatimah Putrinya Juga Berkorban Bukan Berarti Satu Keluarga Itu Satu Kambing Lah Ya Kalau Kalau yang Mampu Hanya Satu Ya Satu Kambing Kalau Ditanya Mana Lebih Afdol Ontah Atau Sapi Ya Ontah Lebih Afdol Sapi Atau Kambing Ya Sapi Lebih Afdol Kalau Satu Orang Nyembeli Satu Sapi Satu Orang Nyembeli Satu Ontah Tapi Kalau Satu Ontah Patungan Tujuh Orang Satu Sapi Tujuh Orang Mana Lebih Afdol Patungan Satu Sapi Tujuh Orang Atau Satu Kambing Satu Kambing Lebih Afdol Atau Nyembeli Satu Sapi Atau Tujuh Kambing Mana Lebih Afdol Tujuh Kambing Lebih Afdol Dari Satu Sapi Tapi Kalau Satu Orang Satu Sapi Atau Satu Kambing Ya Satu Sapi Lebih Afdol Ini Bisa Dipahami Alhamdulillah Terima kasih Banyak Kepada Aina Nakhid Dari Jogja Atas Pertanyaannya Karena Waktu Sudah Malam Mungkin Sebelum Diakhiri Ada Doa Masya Allah Dan Mudah Apa Yang Kita Sampaikan Nilainya Insya Allah Jadi Ilmu Yang Manfaat Dan Bentuk Ibadah Kita Dan Apa Yang Sudah Danyakan Kepada Kita Dari Beberapa Daerah Tadi Pastinya Banyak Pertanyaan Yang Belum Juga Terjawab Mudah Mudahan Menjadi Ibadah Nilainya Insya Allah Dan Bagi Anda Yang Menyaksikan Acara Ini Dan Semua Kro Ya Baik TV Al-Wafatari Atau Nabbabi TV Mudah Mudah Menjadi Bentuk Ibadah Untuk Kita Bersama Mudah Mudah Ini Masuk Kita Ke Bulan Dulkadah Ini Akhir Dulkadah Dulkadah Ini Masuk Ashulul Hurum Ashulul Hurum Dulkadah 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 Muharram Ini Ashul Hurum Mudah Mudah Jadi Bulan Yang Berkah Insya Allah Bulan Yang Mulia Untuk Kita Mari Kita Niat Untuk Berkorban Mari Kita Niat Untuk Berkorban Dan Insya Allah Ahbab Mustafa Pondok Pesantin Nur Iman Dan Tifial Wafat Tarim Seperti Tahun Yang Lalu Kita Juga Akan Membuat Program Berkorban Memudahkan Saudara-saudara Kita Yang Mau Berkorban Melalui Tifial Wafat Tarim Ahbab Mustafa Mudah-mudahan Allah Menerima Semuanya Niatkan Niat Insya Allah Dengan Niat Dan Usaha Allah Mewujudkan Apa yang Kita Niatkan Kita Mampu Untuk Berkorban Dengan Fadilah Yang Besar Cukup Menjadi Fadilah Yang Besar Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Mencatat Bahala Sebanyak Bulu Kambing Yang Kita Sembelih Masya Allah Berapa Itu Bulu Kambing Berapa Juta Itu Bulu Kambing Masya Allah Dan Dosa Kita Diampuni Sebelum Darah Kurbin Atang Yang Kita Sembelih Netes Ke Bumi Belum Lagi Hadis Hadis Yang Lain Dan Yang Perlu Diperhatikan Bagi Yang Mau Berkorban Mulai Satu Duh Hijjah Sampai Kita Berkorban Tanggal Sepuluh Duh 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 Atau Tanggal Sebelas Nya Atau Tanggal Dua Belas Nya Maka Kita Dihimbo Tidak Memotong Kuku Dan Mencukur Rambut Mulai Satu Duh Duh Sampai Kita Sembelih Korban Baru Silahkan Anda Potong Kuku Cukur Lambut Anda Karena Itu Persiapkan Sebelum Satu Hijjah Bagi Anda Yang Mau Berkorban Cukur Sudah Kukunya Dipotong Lambut Dicukur Semuanya Sehingga Anda Tidak Merasa Terganggu Sepuluh Hari Cukup Lama Kalau Seminggu Tidak Dipotong Ditambah Sepuluh Hari Bisa Orang Bisa Risihkan Lambut Panjang Kukunya Panjang Untuk Sebelum Tanggal Satu Akhid Al-Qadah Anda Mulai Cukur Kuku Anda Mulai Potong Lambut Sehingga Sepuluh Hari Anda Tidak Motong Kuku Sepuluh Hari Anda Tidak Mencukur Ini Tidak Terlalu Terganggu Kena Dihimbau Dan Makruh Bagi Yang Mau Berkorban Bahkan Ada Mengatakan Haram Ulama Bagi Yang Mau Berkorban Khusus Memotong Kuku Mencukur Rambut Dari Tanggal Satu Sampai Dia Korban Mudah Mudah Acara Ini Semakin Manfaat Acara Ini Semakin Berkah Jazakum Allah Khair Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Syukurillah Paramunisa Al-Fatih Tarim Yang Diramut Allah Dan Dan Juga Paramunisa Nabi TV Yang Diramut Allah Berapa Banyak Ilmu Kemudahan Guru Kita Dibanyakan Umur Dalam Kedan Syah Sehingga Kita Menambah Ilmu Terus Dari Amin Ya Rabbul Alamin Dan Mohon maaf Pertanyaan Antun Di malam Ini Tidak Bisa Diangkat Semuanya Insya Allah Kita Angkat Di Pertemuan Yang Akan Datang Maka Tetap Di Channel Al-Fatih Tarim Dan Juga Nabi TV Insya Allah Kita Berjumpa Kembali Al-Fakir Terima Nabi Tidak Tidak